Haleluya Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap dan saya percaya bahwa kita semua tetap sehat-sehat saja Tetap dalam pelindungan Tuhan Dan kasih Tuhan terus menyertai kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Bulan ini adalah bulan di mana kita mengingat kembali Bagaimana kasih Tuhan yang sangat besar Di mana dia mau datang ke dalam dunia melalui Tuhan Yesus Kristus Yang mau mendebus dosa-dosa kita Mau menyelamatkan kita dari segala kesukaran-kesukaran hidup kita Dan melepaskan kita dari belenggu dosa-dosa kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kali ini kita akan belajar firman Tuhan Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1-5 Sekali lagi Yesaya pasal 9 ayat 1-5 Saya akan membacakannya untuk kita Demikian firman Tuhan Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan Yang di atas bahunya Serta tongkat si penindas Telah kau patahkan Seperti pada hari kekalahan Midian Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap Dan setiap jubah yang berlumuran darah Akan menjadi umpan api Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Ketiadaan terang membuat kita susah melewati masa sulit Firman Tuhan yang baru kita bacainya adalah suatu sukacita besar Dimana kita melihat bahwa di bagian ayat per ayat dikatakan Bahwa ada sukacita Ada satu pribadi yang menimbulkan banyak sorak-sorak Yang memberikan sukacita yang besar Dan oleh karena dia Semua orang bersukacita Semua orang bersorak-sorak Bapak ibu yang dikasihi Tuhan Kemudian di ayat yang ketiga Dikatakan bahwa Ketika orang itu datang Ketika pribadi itu datang Maka kuk yang menekan Kemudian gandar yang di atas bahu Kemudian tongkat si penindas itu dipatahkan Artinya ada sukacita Ada kelegaan ketika satu pribadi itu datang Dan bapak ibu siapakah pribadi itu Yaitu Tuhan Yesus Karena di momen ini kita sedang merayakan kembali Kita bersorak-sorak Kita bersukacita Karena Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia Dan kedatangannya itu membawa sukacita Bapak ibu yang dikasihi Tuhan Ayat firman Tuhan ini Adalah firman Tuhan Dimana kita bisa melihat bahwa sebelumnya Di ayat 1-2 ini Itu sebenarnya menceritakan bagaimana Orang Israel yang ditawan oleh kerajaan Ashur Dimana pada saat itu ketika mereka ditawan Mereka merasakan bahwa hidup mereka sedang Dalam kesukaran yang besar Dimana mereka ditindas Dan pada saat itu yang terjadi adalah Kesedihan Mereka merasakan kesulitan-kesulitan hidup Orang-orang Israel pada saat itu Nah bapak ibu ketika mereka berada di situasi-situasi sulit Yang seperti itu mereka berteriak memohon pertolongan Tuhan Dan satu yang mereka harapkan adalah Ada satu orang yang menolong Yang bisa membebaskan mereka Melepaskan kuk Kepada mereka melepaskan ganda Dan tongkat si penindas Karena kita tahu bahwa ada Orang-orang Israel yang telah ditawan itu Akan dipukul Disuruh bekerja Kerja paksa Dan ketika mereka tidak bekerja Mereka akan dipukuli Nah itu yang kita baca di ayat firman Tuhan ini Nah bapak ibu Kita melihat bahwa kuk sebenarnya Yang di ayat yang ketiga itu Menjelaskan atau melambangkan Tentang kesukaran hidup Kemudian yang masih di ayat yang ketiga itu Gandar yang di atas baunya Gandar itu adalah sebuah pikulan Bapak ibu Jadi gandar itu Misalnya ada barang-barang Diletakkan di atas kayu Dan manusia atau orang-orang itu Akan memikul barang itu Memikul kayu Yang ada barang di atasnya Bapak ibu itu Suasana seperti itu Suasana yang sangat sulit Suasana yang sangat sedih sekali Kenapa tidak sedih Karena tiap hari mereka harus bekerja Dan pada saat itu mereka membutuhkan Satu pertolongan Bapak ibu ketika mereka berada Di situasi seperti itu Yang mereka inginkan ada satu terang Yang bisa membuka jalan kepada mereka Ada satu penolong Yang mau melepaskan mereka Dari penderitaan mereka Karena pada saat itu Diistilahkan bahwa mereka sedang Mengalami kegelapan Kegelapan adalah artinya Mereka berada di situasi Yang sangat sulit Sehingga mereka tidak tahu Kepada siapa mereka berlari Mereka tidak tahu Jalan mana yang akan mereka tempuh Mereka tidak bisa Melihat jalan yang terbaik Di depan mereka Bapak ibu pada saat itu Mereka mengatakan bahwa Terang itu harus ada Harus ada yang membuka jalan Kepada mereka Bapak ibu namun Kita melihat bahwa di ayat yang kelima Ada sukacita yang besar Di situ dikatakan Sebab seorang anak telah lahir Untuk kita Seorang putra telah diberikan Lambang pemerintahan Dia lah penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja damai Nah bapak ibu ketika Tuhan Yesus datang Itu memberikan sukacita yang besar Karena ada seorang raja Yang melepaskan mereka Dari penderitaan Penderitaan mereka Itulah yang mereka harapkan Bapak ibu yang dikasih Tuhan Situasi yang dialami oleh orang Israel Juga sama seperti situasi Yang mungkin tengah kita alami saat ini Situasi apa yang membuat kita Akhirnya merasa putus asa Kita mungkin pernah merasa putus asa Ya di tengah situasi yang kita alami Ya terlebih dengan keadaan kita sekarang Dimana COVID-19 Yang semakin hari Semakin membuat kita takut Membuat kita putus asa Membuat kita hilang keberanian Untuk melakukan segala sesuatu Atau Ada situasi-situasi yang lain Persoalan-persoalan hidup yang lain Yang membuat kita takut Atau mungkin bertanya-tanya Apa yang harus kita lakukan Atau kita merasa bahwa Hidup kita sepertinya sudah buntu Tidak ada jalan lagi Yang akan kita tempuh Tidak ada lagi tempat Dimana kita akan berlari Kita melihat bahwa Karena situasi yang banyak Keadaan sekeliling kita menjadi gelap Kita tidak bisa memikirkan lagi Cara apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Atau mungkin kita bertanya-tanya Kapan Tuhan datang menolong Mengapa Tuhan tidak menyelamatkan diri kita Kapan Tuhan mau Melepaskan kita dari masalah kita Memberikan titik terang Untuk masalah kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ketiadaan terang Ketiadaan terang membuat kita susah Melewati masa sulit Dan kita ingin meraih terang itu Terang dari Tuhan itu membuat kita Mampu melihat keindahan Terang itu menyinari kegelapan Dan membuat kita mampu Melewati tantangan hidup Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita harus percaya Bahwa Tuhan itu peduli kepada kita Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita Tuhan mengerti setiap situasi-situasi Yang sulit bagi kita Dan karena ia mengerti situasi sulit itu Ia ingin melepaskan kita Dari segala duka cita Yang kita alami Sama seperti yang kita lihat Buktinya Bahwa Tuhan bisa Memberikan Suka cita yang luar biasa Kepada bangsa Israel Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Maka pada saat ini kita tahu Bahwa Tuhan itu peduli kepada kita Tuhan itu telah memberikan terang kepada kita Terang yang membuat kita Mampu melihat rencananya Dalam hidup kita Terang yang menyelamatkan kita Terang yang membebaskan kita Dari belenggu Terang itu yang memberikan Suka cita dan sorak-soraya Bagi kita Bapak Ibu terang itu Telah diberikan oleh Allah Kepada kita Kepada manusia Kepada kita semua Dimana kita bisa menerima terang itu Hanya jika kita mau berbalik Kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Mau bersandar kepadanya Dan percaya penuh kepadanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan terang itu apa? Yaitu dengan Tuhan Yesus Datang ke dalam dunia Memberikan suka cita yang besar bagi kita Bapak Ibu mungkin orang-orang di sekitar kita Tidak tahu kepada siapa mereka berlari Tapi kita sebagai orang percaya Kita tahu Bahwa kita punya Tuhan Yang mampu melepaskan kita Dari belenggu-belenggu ketakutan kita Oleh sebab itu Bapak Ibu Jangan putus asa Di tengah-tengah kegelapan hidup kita Di tengah-tengah masa sulit kita Mari kita berjalan kepada Tuhan Kita mau cari dia Dan mari kita mau menerima terang itu Yaitu kita menerima Kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu Kita mau menerima Dia datang ke dalam hati kita Kita mau menyambut dia Kita mau memuji dan memuliakan dia Kita memberikan dia Tempat di dalam hati kita Sehingga terang itu Tetap ada Bersama dengan kita Dan menjadi penonton jalan bagi kita Amin Kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Mari kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih Tuhan Kami bersyukur untuk hari ini Untuk benaran firmanmu juga Yang mengingatkan kami Terima kasih Tuhan Engkau telah datang Memberikan terang kepada kami Dan melepaskan kegelapan itu kepada kami Kami bersyukur Kami bersuka cita punya Allah Seperti engkau Terima kasih Tuhan Biarlah terangmu itu Tetap mendiami hati kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih Tuhan